Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa trans tujuh Hasanah Encyklopedia Islam Dunia kembali mengudara Untuk menambah wawasan dan pengetahuan islami anda Para pemimpin negeri kita yang kita cintai Akan kembali menaikan harga bahan bakar minyak Harga bensin dan solar Seolah menjadi pengendali aneka nilai barang dan jasa Harga beras, minyak goreng, gula Hingga aneka perlengkapan sekolah Akan terkerek naik seiring naiknya harga BBM Tetapi ada orang picik dan licik Yang ingin mengambil keuntungan diantara kesulitan yang ada Beberapa orang yang memiliki kekuatan uang dan modal Justru berusaha memperkaya diri sendiri Dengan cara menimbun bahan bakar minyak yang bersubsidi Seperti yang terjadi di Mamuju Utara, Sulawesi Barat Mereka menutup mata dan hati Bahwa tiap tetes BBM bersubsidi Sejatinya diperuntukkan bagi rakyat miskin Namun yang terjadi malah sebaliknya Kaum kaya justru ingin menimbun harta sebanyak-banyaknya Dengan cara merampas hak kaum miskin dan papa Padahal bukankah kekayaan mereka itu adalah bagian dari amanah Allah SWT Yang maha pengasih lagi maha pemurah Dan Islam telah secara nyata Menegaskan pentingnya menjaga amanah yang dibebankan kepada pundak seorang hamba Seperti yang tersari dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27 Ya ayyuhalladhiulawatakhunu amanatikum wa antum ta'alamun Sadakallah al-lazim, maha benar Allah atas segala firmannya Penimbunan yang dilakukan oleh segelintir orang pada akhirnya membuat para nelayan tak kebagian jatah solar Diadanya solar membuat mereka tak bisa melaut Akibatnya asap dapur sulit mengepul di perkampungan nelayan Dan kemiskinan pun semakin lekat dengan hidup rakyat di pesisir pantai Pemirsa, polemik dan ketegangan yang menyeruak terkait dengan harga bahan bakar minyak bisa terjadi Karena masih dominannya pemikiran bahwa bahan bakar minyak adalah sumber energi utama di muka bumi Padahal Allah SWT, sang pencipta lagi maha sempurna Telah menciptakan aneka sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia Krisis energi yang mulai kita rasakan saat ini Seperti pemadaman bergilir yang dilakukan PLN Adalah dampak dari semakin menipisnya ketersediaan sumber energi utama seperti minyak bumi Pencarian energi terbarukan mulai dilakukan demi memenuhi kebutuhan manusia akan energi Mampukah manusia menjaga bumi yang Allah SWT titipkan ini tanpa membuat lagi kerusakan? Assalamualaikum pemirsa Hasanah, Encyklopedia Islam Dunia Pagi ini kami hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda Energi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia Sumber energi diciptakan Allah SWT melalui berbagai macam bentuk Di antaranya energi dari panas dan cahaya yang dijelaskan Allah SWT lewat sebuah perumpamaan di surah pulima Demir teyumuran Ayat di atas seolah mengisyaratkan listrik dan bola lampu di zaman modern saat ini Namun ini bukanlah satu-satunya makna Tapi masih ada perumpamaan lain yang tersirat di dalamnya Bawasannya cahaya Allah berupa keimanan yang hadir dalam lubuk hati manusia Telah membawa keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang mengerang Melalui akalnya pemujud panu watala Mergi berawal di abad ke-16 Sandro Volta menemukan sel Volta sebagai sumber listrik Pada tahun 1802 Serhampri Devi menemukan bahwa seutas lotan tipis jika dialir listrik akan menyalang keputihan Ini adalah benih pengembangan lampu pijar Kemudian seorang ilmuwan yang bernama Sir Joseph Wilson Swan Menciptakan lampu pijar pertama di dunia Lampu ini mampu bertahan selama 3,5 jam sampai filamentnya putus terbakar Karena pendeknya waktu pakai Maka penemuan ini tidak berarti secara komersial Penemuan ini kemudian diperbaiki oleh Thomas Alva Edison Yang kemudian menciptakan lampu pijar yang lebih baik yang mampu bertahan selama 40 jam Pada lampu ini ia menggunakan untayan karbon yang dipasang dalam bohlam kaca yang hampa udara Tujuan penggunaan ruang hampa udara adalah agar filament tidak teroksidasi sehingga tidak mudah putus Selain hadir dalam fenomena alam seperti halnya petir Listrik juga telah Allah SWT anugerahkan kepada makhluknya sebagai alat untuk bertahan hidup Misalnya belut listrik yang mampu mengeluarkan listrik sendiri dari tubuhnya Di bagian ekor belut listrik terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan yang horizontal dan vertikal Dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif Belut listrik dapat mengatur dalam tubuhnya untuk mendapat tegangan listrik kecil maupun besar Untuk navigasi belut listrik hanya membutuhkan tegangan listrik yang kecil Tetapi ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya Belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin melalui kepala dan ekornya Yang ditempelkan pada tubuh musuh atau mangsanya itu Sebenarnya dalam tubuh manusia juga mampu menghasilkan listrik Tubuh manusia mengandung sistem kelistrikan Mulai dari mekanisme otak, jantung, ginjal, paru-paru, sistem pencernaan, sistem hormonal, otot-otot dan berbagai jaringan lainnya Semuanya bekerja berdasar sistem kelistrikan Karena itu kita bisa mengukur tegangan listrik di bagian tubuh manapun yang kita mau Bahkan setiap sel di tubuh kita memiliki tegangan antara 90 milivolt pada saat rileks sampai 40 milivolt pada saat beraktivitas Tubuh kita boleh disebut sebagai sistem elektromagnetik sebab kelistrikan sangat erat kaitannya dengan kemagnetan Otak kita memiliki medan kemagnetan Seperti mana jantung ataupun bagian-bagian lain di tubuh kita Kemajuan teknologi yang mempermudah cara hidup manusia berimbas pada semakin tingginya kebutuhan manusia akan energi Sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi menjadi yang utama digunakan Sejak terjadinya revolusi industri di Inggris tahun 1764 Yang diawali penemuan mesin uap oleh James Watt Dan memanfaatkan batu bara Konsumsi manusia terhadap sumber energi fosil semakin meningkat Eksplorasi pencarian minyak bumi diawali pada abad ke-19 Edwin Laurentine Drake mengebor sumur di tengah kawasan pertanian di barat laut Pensilvania Sumber minyak pertama ini kemudian dikenal dengan nama The Drake Whale Dan keberhasilan pengeboran minyak pertama ini memulai eksplorasi minyak di seluruh dunia Minyak mentah atau minyak bumi terbentuk akibat adanya pencampuran dari berbagai hidrokarbon Dan mineral seperti sulfur dalam tekanan yang ekstrim Saat ini telah diketahui bahwa sebagian besar minyak mentah ini berasal dari bahan-bahan organik Seperti binatang-binatang kecil dan tumbuh-tumbuhan yang mati Dan terkubur di dasar laut jutaan tahun yang lalu Melalui proses perurayan dan pencampuran dengan pasir dan lumpur ditambah dengan tekanan yang tinggi Walaupun fakta tentang pembentukan minyak dari bahan organik ini baru diketahui saat ini Namun ternyata hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-A'lah ayat 1 hingga 5 Sajidh isma rabbikal a'la Waladhi qaddara fahada Waladhi akhrajal mar'a Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi Yang menciptakan dan menyempurnakan Dan yang menentukan kadar dan mengarahkan memberi petunjuk Dan yang telah menumbuhkan Menciptakan rumput-rumputan Al-Mar'an Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering ke hitam-hitaman Good so an'ahwa